Hai semua Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Rizna di DWD Kali ini saya memasak Menu yang bikin boros nasi Tumis cumi asin Tempe cabai hijau Ini beneran sangat enak banget Rasanya pedas Gurih dan ada sedikit rasa Manisnya Apalagi ini ada petenya ya Rasanya itu makin sedap banget Untuk cara memasaknya Tonton videonya sampai selesai Dan please jangan di skip ya Untuk bahannya Ini saya ada cumi asin Sebanyak 150 gram Ini cuminya ukurannya lumayan agak besar Ini saya potong menjadi 4 bagian Seperti ini ya teman-teman Kalau sudah bisa dimasukkan ke dalam mangkok Kemudian kita akan rendam Menggunakan air Panas ya Ini airnya sudah saya didihkan tadi Direndam kurang lebih selama 10 menit Atau bisa juga direbus sebentar ya teman-teman Untuk mengurangi rasa asinnya Dan juga agar lebih higienis ya Kita sisihkan dulu Kemudian saya juga menggunakan tempe Ini saya menggunakan setengah papan saja Nah saya gunakan segini aja ya teman-teman Ini satu papannya seharga 5000 ya Kalau di tempat saya Kemudian dipotong-potong Kemudian tempenya ini saya potong kotak-kotak Agak kecil seperti ini Atau bisa juga disesuaikan selera masing-masing Kita sisihkan Kemudian juga ada cabai hijau keriting ya Ini saya iris serong Seperti ini aja Mau diiris panjang Boleh diiris tipis serong Juga boleh ya Disesuaikan selera saja Kalau sudah sisihkan Dan ini saya menggunakan Peti juga ya Ini saya kasih satu papan peti Tapi ukurannya agak besar ya Kemudian untuk bumbu yang akan dihaluskan Ini ada 3 siung bawang putih Ini saya iris dulu ya Biar lebih mudah untuk menghaluskannya Kemudian ada 6 siung bawang merah Sama diiris kecil-kecil juga Kemudian ada kemiri Saya menggunakan 2 putir Ini tidak saya sangrai ya Kalau mau disangrai dulu juga boleh Kemudian saya juga menggunakan cabai rawit merah Untuk cabainya ini bisa disesuaikan selera saja ya Kemudian bumbunya dihaluskan Saya menggunakan blender Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya Oke sekarang siapkan wajan Beri minyak secukupnya Ini minyaknya sudah panas ya Saya goreng dulu tempenya Tempenya ini digoreng sampai warnanya kuning keemasan Seperti ini ya Tapi tidak terlalu kering ya teman-teman Nah ini sudah cukup Warnanya sudah cantik seperti ini Sekarang akan saya angkat Kalau tempenya terlalu kering Nanti agak keras ya teman-teman Jadi ini tidak kering ya Tapi kalau teman-teman suka tempenya kering Juga tidak apa-apa Silahkan saja Oke sekarang kita sisihkan dulu Kurangin minyak Kemudian kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi Tumis bumbunya sampai matang Aromanya harum dan juga berubah warna Ini saya masukkan dulu lengkuas ya Ini saya menggunakan satu ruas Biar aromanya lebih harum ya teman-teman Nah ini bumbunya sudah matang ya Sekarang saya masukkan cabai dan juga petai Kemudian ditumis kembali Sampai cabainya layu Oke ini cabainya sudah layu Sekarang saya akan Masukkan cumi yang sudah dicuci ya Tadi habis direndam dengan Menggunakan air panas Cuminya dicuci sampai bersih Kemudian tumis kembali Ini ditumis sebentar saja Kemudian tambahkan air ya Ini saya tambahkan air secukupnya saja Jangan terlalu banyak Oke setelah kuahnya menyusut Bumbunya sudah mengental Kita bisa masukkan tempenya Kemudian aduk kembali Sampai tercampur rata Kemudian kita tambahkan sedikit garam Kaldu jamur Tambahkan juga saus tiram Ini kurang lebih 1 sendok makan Kita aduk dulu ya teman-teman Biar bawahnya tidak kosong Oke sekarang akan saya tambahkan Kecap manis ya Ini kurang lebih 1-2 sendok makan Kalau teman-teman tidak suka Pakai kecap manis Bisa disekip Bisa diganti dengan gula merah Atau gula pasir Masak sampai bumbunya meresap Kuahnya mengental Ini sudah cukup ya Ini sudah matang Rasanya juga sudah pas Bisa kita matikan kompornya Dan kita pindah ke piring saji Jadinya banyak banget ya teman-teman Ini jadi satu piring ya Cukup untuk makan bersama keluarga ya Kita tata Biar rapi Biar penampilannya cantik ya teman-teman Oke teman-teman Inilah hasilnya Tumis cumi asin Tempe capi hijau Sudah siap untuk dihidangkan Dinikmatin selagi hangat Bersama nasi hangat Rasanya sangat enak banget Ada rasa pedes Kuri Dan sedikit rasa manis Jadi benar-benar sangat enak banget Apalagi ada petainya yang masih Keringis-keringis Lebih mantep lagi rasanya ya Silahkan nanti dicobain ya Sangat mudah bukan Cara membuatnya Bumbunya juga simpel sekali Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Sampai ketemu lagi di next video insyaallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye